Selamat datang di channel NGMP Sejarah Kabupaten Cianis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia bersama Yanti Susanti SPD dalam materi mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan sejak proklamasi sampai dengan reformasi Sebelum membahas ke materi selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian IPTEC IPTEC itu dibagi pengertiannya ada tiga Yang pertama ilmu Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia Yang kedua pengetahuan pengetahuan adalah informasi yang didasari oleh seseorang Yang ketiga teknologi Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis juga keseluruhan sarana untuk menyediakan barang bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia Jadi IPTEC adalah pemahaman informasi yang didasari oleh seseorang sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia Latar belakang munculnya IPTEC Sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik jasmani maupun rohani Tujuan utama perkembangan IPTEC Agar adanya perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia Indonesia merupakan negara keempat yang menggunakan teknologi satelit untuk komunikasi Penggunaan SKSD Palapas sejak tahun 1976 digunakan untuk melayani telepon, telegram, dan siaran televisi Dalam perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia Jaringan telepon seluler terus mengalami peningkatan Di samping itu, perkembangan teknologi komputer yang dipadukan sebagai media komunikasi dan informasi melalui jaringan internet Makin memperluas penggunaan satelit dalam pengembangan sistem komunikasi dan informasi Berbagai langkah yang diambil pemerintah untuk memperlancar penyebaran dan meningkatkan arus informasi misalnya 1. Membangun stasiun pemancar radio 2. Memberikan fasilitas penerbitan media masa maupun elektronik 3. Membangun stasiun pemancar maupun stasiun relay televisi Perkembangan teknologi transformasi di Indonesia Sarana transportasi laut di Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 18.000 pulau Bukti penting bahwa bangsa Indonesia telah sejak zaman dulu menggunakan kapal-kapal sebagai sarana transportasi laut yang dapat dilihat pada relip Candi Borobudur Teknologi pembuatan kapal di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat setelah mendapat pengaruh asing Contoh PT. PLNI, PT. PAL Indonesia kemudian pada tahun 1978 diubah menjadi perusahaan umum Kemudian diubah menjadi perseroan yang dipimpin oleh Prof. Dr. Haji B.J Habibie Transportasi laut di Indonesia memegang peranan penting yang dibedakan menjadi 1. Pelayaran lokal yang menghubungkan 2 tempat uang berdekatan 2. Pelayaran perintis melayani angkutan di daerah terpencir 3. Pelayaran nusantara yang dilakukan antar pulau dan antar daerah 4. Pelayaran samudera yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional Sarana transportasi udara di Indonesia Ditandai dengan mudah dan cepatnya hubungan atau perjalanan melalui udara baik antar pulau ataupun antar negara Pada tahun 1978, industri pesawat terbang yang dirintis oleh Nortanio diberi nama IPTN Pada zaman Habibie diubah N menjadi nusantara IPTN berhasil memproduksi pesawat jenis C212 dan CN235 Sarana transportasi darat di Indonesia 1. Pembangunan jalan raya Dalam bidang perhubungan darat, pemerintah telah mengarahkan pembangunan transportasi pada upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan raya yang telah ada Pembangunan jalan raya yang baru dilakukan untuk membuka daerah-daerah terpencil atau terisolasi guna menghubungkan ke pusat industri di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia 2. Pembangunan jembatan Jembatan juga dibangun seperti jembatan Membramo di Papua dan jembatan Barito di Kalimantan Bertujuan untuk mengatasi meningkatnya tuntutan transportasi yang cepat atau untuk mengatasi kemacetan juga telah dibangun jembatan layang-layang 3. Pembangunan jalan kereta api Pembangunan sarana jalan untuk kereta api juga terus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pembangunan jalan kereta telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda dan telah diresmikan sejak tahun 1867 Demikian materi hari ini Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya